Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepoan Budi Rajo Kita selalu mulai dengan ngopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Oke, kopinya dari Penyu K Kopi Penyu K Kopi, bingung itu namanya Yang mau saya bahas pagi ini adalah soal tentang Citra dari pekerjaan programmer Jadi ceritanya gini Ada beberapa kawan yang melakukan inisiatif untuk melakukan pelatihan dan rekrutmen programmer Jadi ada tawaran untuk kita latih programmer Terus kemudian programnya itu dikasih pekerjaan Ada yang bentuknya beasiswa Ada yang pelatihan yang berbayar Kemudian dapat pekerjaan dan lain sebagainya Pokoknya intinya adalah Untuk menciptakan programmer-programmer yang handal Karena kita kekurangan programmer Ternyata hasil dari pasar menunjukkan bahwa Tidak terlalu menarik ternyata Ya responnya itu hangat-hangat saja Jadi kalau kita misalnya Misalnya gini lah tawaran pekerjaan Anda di training mungkin membayar XYZ Membayar 100 perak Membayar 100 perak Kemudian Anda setelah di training 3 bulan Anda dapat pekerjaan Ini dijamin ya dapat pekerjaan Karena yang di training itu memang udah spesifik Untuk calon target perusahaan tersebut Oke ya Udah seperti itu Nah sekarang tinggal Wah kalau saya gak dapet pekerjaan gimana Oh gini kalau gak dapet pekerjaan Duitnya dibalikin Ditambahin lagi bahkan ya Jadi kalau misalnya Anda takut ya Waduh kalau misalnya gak dapet pekerjaan Duitnya gimana Dikembalikan Jadi kalau 100 perak tadi dikembalikan Jadi 120 perak Ternyata gak ini Yang ikutan sedikitan ya Kita sampai bingung Kenapa ya Apa ya yang jadi masalah ya Kalau ini kemungkinan ya Dugaan-dugaan sementara itu adalah bahwa Profesi programmer itu Tidak terlalu menarik bagi banyak orang sekarang ini ya Kalau gitu Jadi katakan lagi nih Kalau misalnya profesi programmer tidak menarik Lantas profesi apa Yang menarik bagi banyak orang Saya menduga Profesi sebagai Influencer Dengan kata lain Kayak youtuber itu lebih menarik ya Daripada Menjadi programmer Jadi kalau saya membuat Misalnya gini Saya membuat pelatihan programming Gratis Dengan Saya membuat pelatihan Menjadi youtuber Berbayar Saya yakin Yang pelatihan youtuber Berbayar itu Lebih banyak yang mau ikutan Ya Karena dalam bayangannya Ah programmer tuh Kerjanya susah Duitnya gak banyak Padahal programmer Sama Influencer Banyakan duitnya Banyakan In the long run Membanyakan programmer ya Kalau in short term Mungkin youtuber bisa langsung Dapat 100 ribu Kalau programmer harus kerja dulu Baru Kerja keras dulu Baru dapat 100 ribu Tapi In the long run Programmer dapat 500 ribu Youtubernya juga Cuma dapat 200 ribu Jadi begitulah ceritanya Itu satu ya Tidak menarik Jadi mungkin Kenapa tidak menarik ya tadi Duitnya tidak short term Kedua Kedua Kalau dilihat ya Dari segi wahnya Orang lihat popularitas ya Kan kalau orang Lihat itu kan Lihat popularitas ya Kalau Di media-media Yang banyak terkenal kan Influencer Youtuber gitu ya TikToker Atau apa gitu ya Diceritakan banyak duitnya Segala macam gitu ya Atau Setidaknya kalau tidak banyak duitnya Terkenal lah ya Terkenal Nah Berita seperti itu Membuat semakin banyak orang Tidak tertarik Menjadi programmer Mungkin Mungkin ya Mungkin ada bagusnya juga Kalau kita membuat Film ya Film Tentang programmer yang keren gitu ya Kayak duluan ini ada Pada Mr. Robot ya Tapi itu malah jadi takut Nanti orang Dengan masalah security ya Kita membuka film Yang programmer keren gitu ya Mungkin Dilan versi programmer Aduh Gimana ya Kayaknya mungkin harus Memang seperti itu Sehingga Orang jadi ingin menjadi programmer Biasanya gini ya Kan memang harus ada role model Atau sukses story dulu Jadi sehingga orang tertarik Kayak orang di Indonesia Tertarik menjadi pemain badminton ya Karena dari dulu Ada jagoan-jagoan dari Indonesia ya Mulai dari Rudy Hartono Lim Swicking Icuk Verawati Banyak kan Sampai yang muda-muda sekarang Itu yang saya cerita Yang tua-tua Karena saya tahu Yang tua-tua Yang muda-muda sekarang Jagoan-jagoan ya Sehingga Karena ada contoh-contoh Seperti itulah Maka orang pengen Menjadi pemain badminton Karena mereka tahu ya Di Indonesia ini Kita bisa jadi Jagoan badminton Kalau jadi petinju Paling dulu kita Cuma Elias Pikal ya Yang kelas berat Ini gak ada ya Muhammad Ali-nya gak ada Mike Tyson-nya gak ada Jadi Gak terlalu tertarik Nah demikian juga ya Programmer-programmernya Kalau di luar negeri Mungkin Mark Zuckerberg Orang-orang tertarik Menjadi Mark Zuckerberg Zuckerberg Atau Zuckerberg Tertarik Tapi itu kan Hanya sedikit Sedikit aja Orang yang tertarik Seperti itu Gak banyak yang tahu juga Itu mungkin dari Kelompok techie aja Menjadi Elon Musk Menjadi Engineer Yang Keren Juga mungkin Gak banyak yang tertarik Kalau disebutkan Kayak rayanya Iya tapi Keryatannya mungkin Harus kerja keras Sementara Kalau jadi youtuber Kayak saya ini Ngecapruk gitu ya Duitnya juga gak ada The truth is Saya jadi youtuber Atau saya sebagai Engineer Programmer Duitnya Banyakan programmer Reality-nya demikian Realitas demikian Tapi balik lagi ya Jadi persepsi bahwa Programmer itu Tidak menarik ya Itu masih ada sekarang Ntar lu ngopi dulu Nah itu ya Jadi Nah ini Padahal Kebutuhannya banyak sekali Saya kesulitan juga Mencari engineers AI Mencari programmer-programmer Yang andal Di bidang Bermacam-macam Security Blockchain AI Apalagi Metamask 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 Dan lain sebagainya Tapi Bener Ini ada kebutuhan Yang tidak bisa kita penuhi Sehingga nanti Jangan menyesal Atau jangan marah-marah Kalau Saya ngambil programmer Dari Sri Lanka Dari Bangladesh Kalau India Sudah kemahalan Sudah tahu ya Orang India Jago-jago Gitu ya Tapi mohon masukkan Gimana cara membuat Profesi programmer ini Menjadi lebih Digemari Atau digandungi Sehingga Orang anak-anak pengen Oh saya pengen jadi Kayak dia Jadi programmer Mungkin harus Contohin ya Saya dulu harus keren Budi Raharjo Harus kaya raya Sukses Tajir melintir Baru orang bilang Oh Pak Budi apa programmer Oh iya Pengen jadi kayak Pak Budi lah Gitu Tapi ternyata Pak Budi jadi youtuber Enggak youtubernya ini Hanya untuk menceritakan itu ya Yang core business saya itu adalah Engineeringnya Gitu ya Jadi bukan Bukan jadi youtuber Youtubernya ini mah hanya Main-main nanya aja ya Ini adalah mekanisme saya Untuk menjelaskan kepada publik ya Bukan This is not how I make money Gitu ya Begitu Saya masih pengen ngopi dulu Habis ini mau ngajar juga Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!